Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu, orang tua atau wali dan calon wisudawan wisudawati dalam acara Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma ke-49 Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020. Sebelum kita mulai acara Wisuda pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan pesan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Haider Nasir, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbillahirrahmanirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat wisuda Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jawa Timur. Jadikan wisuda ini sebagai proses regulasi untuk terus meningkatkan catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah berbasis al-Islam dan kemuhammadiyah yang berkemajuan untuk mendorong, meningkatkan, dan mengembangkan Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang berkemajuan, bukan hanya di Jawa Timur, tetapi untuk tingkat nasional, bahkan untuk di foral global. Universitas Muhammadiyah ponorogo telah menghasilkan banyak lulusan yang berdiaspora di berbagai lembaga dan lingkungan masyarakat luas dan pemerintahan serta berbagai institusi, karena itu dengan wisuda ini berarti menambah jumlah lulusan yang membawa kampus ini menjadi kampus yang menyebar luas dan berkemajuan. Yang kedua, kepada para mahasiswa yang hari ini di wisuda, saya menyampaikan pesan Jadikan wisuda ini sebagai momentum untuk melangkah ke depan Membawa pengalaman, ilmu, dan modal akademik sebagai sarjana untuk hadir menjadi orang-orang yang memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat luas Selain untuk diri sendiri dan keluarga Lulusan Universitas Muhammadiyah ponorogo Sebagaimana lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah harus punya sirullah, punya karakter khusus Yang pertama, memiliki dan menunjukkan teladan dengan ahlak mulia, dimanapun berada, sebagai apapun Di tengah masyarakat yang masih kehilangan keteladanan, praktek korupsi yang masih terjadi Maka lulusan Universitas Muhammadiyah ponorogo harus menjadi bagian dari gerakan ahlak mulia yang melahirkan pribadi-pribadi yang berintegritas Yang kedua, lulusan Universitas Muhammadiyah ponorogo harus memiliki nilai ilmu, keahlian, dan pengalaman yang lebih luas Lulus dan menjadi sarjana bukan akhir dari perjalanan akademik dan orang-orang yang berilmu, berkeahlian Tetapi merupakan fase baru untuk terus meningkatkan kualitas ilmu, keahlian, dan pengalaman Agar dimanapun berperan dan berada akan menjadi orang-orang yang memberi manfaat dengan ilmu, keahlian, dan pengalaman Khairun Nas, Anfa'uhum Linnas, manusia yang terbaik dan yang memberi manfaat bagi orang lain Yang terakhir, jadilah warga umat, warga bangsa yang membawa kemajuan hidup umat dan bangsa Di tempat manapun bergibrah, jadilah lulusan Universitas Muhammadiyah yang membawa panci kemajuan hidup umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta Itulah karakter khas dari lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah Selalu berbakti kepada orang tua Senantiasa takarub dan beribadah kepada Allah Dan memberikan amal salih bagi kehidupan masyarakat luas Insya Allah akan menjadi kekuatan ruhani untuk hidup dalam kemajuan sekaligus juga keberkahan dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Ponorogo Yang kami hormati, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo beserta jajarannya Dekan dan Wakil Dekan di lingkup Universitas Muhammadiyah Ponorogo Ketua Program Studi di lingkup Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bapak Ibu Orang Tua, Wali Wisudawan Wisudawati Dan Keluarga Besar Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berbahagia Hari ini, Kamis, tanggal 2 Jumatil Awal, 1442 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2020 Masihi Acara Wisuda Pasca Sarjana Sarjana dan Diploma ke-49 Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dimulai dengan Basmalah Rektor dan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Ponorogo Memasuki Ruang Sidang Hadirin dan wisudawan yang berada di rumah Dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Muhammad, cujunganku, Pakistan, agamaku, Muhammad, ya gerakanku. Di timur panjang jerak bergerakkan, manusia tahu kita. Apakah tahu muslim ini tidak akan beraduan? Tidak teman-teman dari belakang, di ufung-tibur sana. Seruan ilahi rohbi, sahih nama atongan. Ya Allah, Tuhan rohbi ku, Muhammad, cujunganku. Alisa, agamamu, Muhammad, ya gerakanku. Muhammad, ya gerakanku. Hadirin dan wisudawan disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Karaku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang ku cinta. Indonesia yang ku cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ku cinta. wabarakatuh. Kau ku cinta. 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 Hai Pembacaan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma ke-49 Tahun 2020, disampaikan oleh Wakil Rektor 1. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Bambang Hermanto MPD, disilahkan. Surat Keputusan No. 4743-I.1-KM-2020 tentang Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma ke-49 Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. Satu, hasil rapat Rektorat tanggal 16 November 2020. Dua, surat keputusan dekan tentang kelulusan dari masing-masing fakultas. Memutuskan, menetapkan Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma ke-49 Universitas Muhammadiyah Ponorogo dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020. Pertama, mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan berhak mengikuti prosesi Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana Diploma Universitas Muhammadiyah Ponorogo ke-49 Tahun 2020 sesuai dengan surat keputusan kelulusan dari pimpinan fakultas masing-masing. Kedua, kepada mereka yang namanya tersebut dalam diktum pertama surat keputusan ini berhak memakai gelar akademik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kepada mereka yang diwisuda ditetapkan sebagai alumni Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan berhak menjadi anggota keluarga alumni Universitas Muhammadiyah Ponorogo atau kaum Ponorogo. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketetapan apabila ternyata terdapat kekeliuran akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 16 Robiul Akhir 14 Padua Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2020. Rektor tertanda Dr. Hebi Susanto MA NIK 1975-1020-2015-0912 Terima kasih. Prosesi wisuda kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo dimohon berdiri, Kepada Direktur Pasca Sarjana dimohon berdiri. Wisudawan program Pasca Sarjana yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Direktur Pasca Sarjana disilahkan duduk kembali. Kepada Dekan Fakultas Agama Islam dimohon berdiri. Wisudawan program studi pendidikan agama Islam yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Kepada Dekan Fakultas Agama Islam disilahkan duduk kembali. Kepada Dekan Fakultas Agama Islam disilahkan duduk kembali. Kepada Dekan Fakultas Agama Islam disilahkan duduk kembali. Kepada Dekan Fakultas Agama Islam yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi ilmu komunikasi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disilahkan duduk kembali. Kepada Dekan Fakultas Agama Islam yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi bahasa Inggris yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi bahasa Inggris yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi bahasa Inggris yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disilahkan duduk kembali. Kepada Dekan Fakultas Agama Islam yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi Profesi Nurse yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Wisudawan program studi S1 Akutansi yang berada di rumah berdiri secara bersama-sama dan pemindahan kucir dilakukan oleh orang tua atau pendamping. Pembacaan Ikrar Wisudawan dimohon berdiri Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Wabibubillahi wa abad Wabib islami dina Wabib Muhammadin Nabiya wa tafusula Kami wisudawan wisudawati Universitas Muhammadiyah Polaro Dengan ini menyatakan Satu Kami mengamalkan Mengayati Dan mengambalkan Pancasila Dan undang-undang dasar pahamu 1945 Dua Siap mengaktikan diri Bagi kepentingan bangsa Negara dan Allah Tiga Selalu mengujudkan Selalu mengujudkan Ilmu yang amalia Dan amalia ilumia Empat Bertekan menegakkan Mertama kaluni Dan menjaga nama baik al-mamater Lima Selalu membina Dan mengembangkan Amal usaha Muhammadiyah Dalam rangka pembangunan manusia seutunya Dan menjaga Dan menja Al-Fatihah 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 Wisuda ke-49 Universitas Muhammadiyah Ponoroko Tahun 2020 Pertama Memberikan penghargaan sebagai wisudawan Dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi Pada Wisuda Pasca Sarjana Sarjana Dan Diploma ke-49 Universitas Muhammadiyah Ponoroko Tahun 2020 Kedua Kepada mereka Yang namanya tersebut dalam diktum pertama Surat keputusan ini Berhak menerima penghargaan Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Ketiga Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dengan ketentuan Apabila ternyata Terdapat kekeliruan Akan diubah Dan dibetulkan Sebagaimana mestinya Ditetapkan di Ponoroko Pada tanggal 19 Rupiah Setelah Juru Lampiran Kepususan Rektor Nomor 744-1 Romawi.1 Garis Miring KM 2020 Tanggal 9 Robiul Akhir 1442 Hijriah Garis Miring 4 Desember 2020 Masehi Wisudawan dengan Indeks Prestasi Kumulatif Tertinggi Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma ke-49 Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2020. Satu, Program Pasca Sarjana. Nama, Juarman MPD. Nomor Induk Mahasiswa 18160140. Tempat Tanggal Lahir, Perigi Raja 5 Juni 1994. Nama Orang Tua, Ahmad. Program Study Pasca Sarjana, EPK 3,81. Masa Study, 2 Tahun. Peridikat Kelulusan Kumlot, 2. Program Setelah Satu, Nama, Petri Rohayati MSPD. Nomor Induk Mahasiswa 16150261. Nama Orang Tua, Paimu Nanto. Program Study, Pendidikan Guru Madrasa Ibtidakya. Tiga, EPK 3,94. Masa Study, 4 Tahun. Peridikat Kelulusan Kumlot. Ketiga, Program Diploma. Nama, Adelia Putri Yuniardi, AMD Kep. Nomor Induk Mahasiswa 1761-398. Tempat Tanggal Lahir, Magetan, 25 November 1999. Nama Orang Tua, Pariyadi. Program Study, D3 Keperawatan. EPK, 3,73. Masa Study, 3 Tahun. Peridikat Kelulusan Kumlot. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 19 Rubiul Akhir, 1442 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 4 Desember 2020 Masehi, Rektor, Dr. Hepi Susanto, MA. Kesan dan pesan Wakil Wisudawan. Disampaikan oleh Saudari Fingki Ayu Puspita Sari, SIKOM, dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Kepada Saudari Fingki Ayu Puspita Sari, SIKOM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Hepi Susanto, MA. Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Direktur Pasta Sarjana, Bapak dan Ibu Dekan Pimpinan Fakultas, serta Bapak dan Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan yang saya banggakan. Teman-teman Wisudawan dan Wisudawati yang berbahagia, serta seluruh orang tua dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk mewakili sambutan dan pidato di prosesi Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma ke-49 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Untuk mengawali pidato kali ini, saya ingin membuka dengan sebuah kalimat bijak dari Abraham Lincoln. Anda tidak bisa pergi dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini. Maka sebenarnya realitas dan tanggung jawab apa yang akan kita hadapi sekarang ini? Kita semua tahu bahwa sekarang ini kita menghadapi situasi pandemi yang begitu besar. Maka mau tidak mau, kita dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, perubahan teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Kedepan, situasi dan tantangannya akan semakin besar. Revolusi industri terus melaju ke 5.0, lapangan pekerjaan semakin dikit sedangkan lulusan-lulusan handal semakin banyak. Kita dihadapkan pada situasi yang menurut kita untuk berubah pada keadaan, lapangan pekerjaan semakin sedikit. Kedepan, kita dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan itu. Kita adalah generasi yang seharusnya lebih sadar akan krisis alam. Generasi yang pasca pandemi didorong untuk lebih berkontribusi pada situasi dan keadaan saat ini. Mau tidak mau, kita dituntut untuk menjadi dewasa. Kedepan, dunia akan semakin berubah pada disruption teknologi yang begitu besar. Di segala bidang, di segala lini. Kita dilema, karena kita dituntut untuk berubah. Kita dituntut untuk adaptif pada keadaan itu. Kita dituntut untuk menjadi dewasa setelah ini. Kita diharuskan bukan hanya berani bicara dan berteriak, tetapi betul-betul membantu dan bertindak. Kemampuan kita mengkonversi keadaan kita saat ini, keterbatasan kita saat ini, menjadi sebuah kekuatan, tergantung bagaimana cara kita beradaptasi pada keadaan hari ini. Ini adalah momentum bagi kita untuk menjawab tantangan zaman itu. Keyakinan dan jalan apapun yang ingin kita ambil. Jalan kita masing-masing, jalan kita sendiri-sendiri. Di sini, di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, adalah tempat kita semua memilih jalan itu dari awal. Perubahan, peluang, tanggung jawab, dan tantangan yang menjadi satu untuk menjadikan kita manusia yang terdidik, yang memiliki bekal, dan mental untuk menjawab perubahan-perubahan tadi. Agar apa? Agar kita siap berhadapan langsung dengan situasi-situasi ini. Universitas seharusnya bukan menjadi tembok yang memenjarakan kita. Di sini, di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kita diajarkan bahwa pendidikan bukan semata tentang berkuliah lalu mengejar gelar. Pendidikan adalah tentang pengabdian, mencari nilai dan kehidupan yang lebih realistis. Hadirin yang dimuliakan. Selanjutnya, mewakili teman-teman wisuda dan wisudawati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan universitas, fakultas, dan program studi, serta bapak dan ibu dosen, dan staf karyawan non-akademik dan akademik atas selama ini bantuan yang diberikan kepada kami dalam menumpuh pendidikan ini. Telah banyak ilmu pengetahuan tanpa batas yang telah diberikan kepada kami. Setulus hati kami mengucapkan beribu banyak terima kasih atas pengabdian dan kebaikan, itu akan selalu kami kenang. Dan semoga menjadi amal seiring berjalannya waktu. Wisudawan dan wisudawati semua, hari ini kita tahu bahwa kita tidak bisa berkumpul dalam satu ruangan. Kita tidak bisa bersama-sama dalam melaksanakan prosesi ini. Tetapi kita yakin bahwa di setiap keadaan akan ada hikmah yang bisa kita ambil. Maka hari ini, kita semua melakukan prosesi ini didampingi oleh orang tua, oleh kerabat, oleh saudara, sahabat, dan orang-orang yang berjasa. secara langsung di samping kita. Maka hari ini, kami juga mengucapkan beribu terima kasih atas segala dukungan, doa, dan kepercayaan, serta keyakinan bahwa kami semua pada hari ini bisa sampai pada titik ini. Itu semua berkat doa, dukungan, dan segala kepercayaan yang diberikan pada kami. Maka kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya, bahwa impian bisa menyaksikan kami dalam prosesi wisuda yang begitu besar dalam sebuah ruangan yang begitu agung tergantikan oleh via online. Tetapi, kami berharap bahwa kebanggaan dan nyala lilin itu di hati kita semua tidak akan pernah padam. Dan terakhir, saya ingin sampaikan, mari tetap berharap dan berdoa bahwa pandemi, bahwa ujian ini akan segera berakhir. Maka, pidato ini akan saya tutup dengan sebuah kalimat dari pepatah. Beliau pernah bilang bahwa, kebun bunga bisa dibakar oleh para perompak, tapi, tak ada satupun yang bisa menunda tibanya musim sumi. Maka, apapun tantangan, apapun ujian, yang akan kita hadapi saat ini atau ke depan, mari tetap memperjuangkan musim sumi kita masing-masing, dengan tetap menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Selamat berjuang untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Rektor, Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Happy Susanto M.A. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati, Ketua dan Anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Segenap Anggota Senat dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Para Orang Tua Wali, Wisudawan dan Wisudawati, Serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti dan menyaksikan Sidang Senat Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan agenda inti yaitu Wisuda, Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma ke-49 Periode 2 Tahun 2020. Salawat serta salam, semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjuan kita, tauladan kita, Nabi Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dan umatnya menuju kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Hadirin dan undangan yang berbahagia, perkenankan kami atas nama pimpinan dan seluruh sifitas akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkenan memberikan ucapan selamat kepada kita semuanya. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah mendukung acara wisuda pada kali ini. Keputusan wisuda daring diambil setelah kita berkoordinasi dengan Satgas COVID Pemkap Ponorogo yang sebenarnya semula kita diperbolehkan wisuda dengan luring. Namun karena melonjaknya kasus di Ponorogo, maka akhirnya kita harus melakukan dengan daring. Sekali lagi hal ini kita lakukan dalam rangka menyelamatkan kita bersama meski berat untuk kita lakukan. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang kena musibah serta segera disembuhkan dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Porogo dijauhkan dari wabah tersebut. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Wali Wisudawan yang turut serta menyaksikan pengukuhan dan wisuda putra-putri tercinta secara daring atau online. Keterlibatan Bapak-Ibu sekalian menjadi saksi bagi putra-putri tercinta dalam mengakhiri masa pendidikannya di kampus sekaligus pendorong semangat mereka untuk terjun dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Tak lupa mari senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Hadirin undangan yang berbahagia, hari ini Universitas Muhammadiyah Porogo kembali dapat mewisuda lulusannya untuk periode 2 tahun 2020 sebanyak 719 wisudawan wisudawati yang terdiri dari 13 lulusan pasca sarjana, 528 lulusan program sarjana, 138 lulusan program diploma, dan 40 profesines. Para wisudawan wisudawati tersebut adalah lulusan dari berbagai program studi yang berasal dari program pasca sarjana sebanyak 13 orang, Fakultas Agama Islam sebanyak 70 orang, FISIP sebanyak 83 orang, FKIP sebanyak 61 orang, Fakultas Ekonomi 187 orang, Fakultas Teknik 89 orang, Fakultas Ilmu Kesehatan 209 orang, dan Fakultas Hukum 7 orang. Dengan demikian, sampai dengan periode ini, Universitas Muhammadiyah Porogo telah mewisuda lulusannya sebanyak 16.243 orang. Hal ini adalah kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan Kabupaten Porogo dan kota sekitarnya, serta pembangunan di Indonesia pada umumnya. Para wisudawan hadirin dan undangan yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar ini perlu kami sampaikan beberapa capaian penting sebagai laporan segaligus bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Porogo kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama kepada Bapak, Ibu, Orangtua, Wali, Mahasiswa. Pertama, pada bidang kelembagaan atau penguatan kelembagaan. Beberapa hari lalu kita telah melaksanakan asesmen lapangan secara daring untuk prodi studi D3 Kebidanan dan D3 Keperawatan. Dan Alhamdulillah, kita bisa mempertahankan nilai sebelumnya, yaitu dengan nilai B. Kemudian, dalam rangka memperkuat program studi lainnya, pada tahun 2020 ini, Alhamdulillah kita dapat atau mendapatkan hibah program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM senilai Rp545 juta. Kemudian, berbagai macam prestasi lain juga telah ditorehkan oleh Kampus kita, Universitas Muhammadiyah Ponrogo. Dan yang terakhir, sekitar 4 atau 5 hari lalu, LL Dikti Jawa Timur, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Timur, telah memberikan anugerah Kampus Unggul PTS di Jawa Timur untuk kategori Universitas. Alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Ponrogo pada tahun ini naik peringkat menjadi peringkat 14 yang sebelumnya di peringkat 19 dari 300 lebih perguruan tinggi di Jawa Timur. Kedua, pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, kita tetap mempertahankan pada klaster utama. Dan pada bidang pengabdian pada masyarakat, Universitas Muhammadiyah Ponrogo, penilian kemeristek Dikti, masuk dalam kategori klaster sangat memuaskan. Ketiga, penguatan bidang sumber daya manusia. Alhamdulillah, jumlah dokter di Universitas Muhammadiyah Ponrogo setiap tahun bertambah. Dan pada saat ini, kita memiliki 29 dokter dan ada 38 yang sedang melaksanakan studi lanjut. Keempat, penguatan bidang kemahasiswaan. Meski dalam pandemi COVID-19 ini, Universitas Muhammadiyah Ponrogo tetap memberikan banyak peluang kepada mahasiswa untuk mendapatkan biasiswa, terutama dari pemerintah maupun dari internal kampus sendiri. Pada tahun ini, Universitas Muhammadiyah Ponrogo mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau Biasiswa KIP Mahasiswa Baru. Kemudian yang kedua, Biasiswa KIP Mahasiswa Ongoing atau mahasiswa yang sedang berjalan perkuliannya. Kemudian juga mendapatkan Biasiswa Bank Indonesia serta berbagai macam Biasiswa Internal. Ini didapatkan atau kita harapkan dalam rangka untuk meringankan para mahasiswa untuk kuliah dan menyelesaikan perkuliannya di kampus kita, Universitas Muhammadiyah Ponrogo. Di samping itu, capaian prestasi juga diraih oleh para mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa atau program studi lainnya. Yang pertama, dari UKM Pik Fajar Melati atas nama Nadila Sekar Pramesti mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris berhasil meraih juara satu Duta Jenre dan Duta Jenre Ponrogo dan Duta Jenre Jawa Timur dan saat ini sedang mengikuti seleksi Duta Jenre tingkat nasional. Yang kedua, mahasiswi atas nama Nani Yosi dan Tim meraih juara satu pada kejuaraan video edukatif yang diselanggarakan oleh Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tiga, UKM Teater Yakusa pada bulan Oktober 2020 juga menjadi peserta terbaik pada kejuaraan Parada Teater Jawa Timur tahun 2020 yang disenggarakan oleh Regional Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Empat, mahasiswa atas nama Ares Saputra dan UKM Jiu Jitsu juara dua Fighting kelas B Putra pada kejuaraan Jiu Jitsu Indonesia Madiun Open 2020 di Unmer Madiun. Lima, mahasiswa atas nama Agung Nur Fadilah Yazid Al Imran Bagus Tiangga Nur dari Program Studi Teknik Informatika meraih juara dua pada Perlombaan Nasional Video Interaktif Science and Technology Competition kategori Lombra Agro-Technologi. Yang keenam, mahasiswa dari Program Studi Teknik Mesin atas nama Nani Yosi Utomo Fido Maha Tidana Fa'at Nur Ramadan mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika atas nama Aan Rahmatullah kemudian mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi atas nama Helmi Prainas Sari Iin Safitri Mega Khalifah Yulan Putri Risantika Meraih Juara Satu Kategori Video Peran Mahasiswa pada Kejuaraan Kompetisi Kreativitas Mahasiswa Nasional Tingkat Nasional di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dinamika perkembangan kampus dan capaian prestasi tersebut disampaikan bukan untuk membanggakan diri, melainkan menjadi spirit sekaligus cambuk bagi keluarga besar Universitas Muhammadiyah Pororogo untuk bekerja lebih giat dan keras bagi di masa yang akan datang. Para wisudawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat kepada seluruh lulusan, kepada seluruh wisudawan yang pada hari ini telah diwisuda. Semoga ilmu dan skill yang telah saudara miliki dapat memberi manfaat secara pribadi serta dapat disumbangkan untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan agama. Selanjutnya, dalam rangka mewadahi dan menyebatani komitmen saudara terhadap almamater Universitas Muhammadiyah Pororogo, diharapkan saudara bergabung dengan kaum atau keluarga alumni Universitas Muhammadiyah Pororogo. Anda bergabung menjadi kaum sebagai mitra kerja dalam mengembangkan Universitas Muhammadiyah Pororogo di masa yang akan datang. Diharapkan dengan adanya wadah alumni Universitas Muhammadiyah Pororogo tersebut dapat membangun dan menambah jaringan kerjasama baik untuk kemajuan saudara maupun kemajuan almamater tercinta kita. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada orang tua, wali, wisudawan, serta keluarga wisudawan. Dan sekarang saatnya kami serahkan kembali putra-putri tercinta kepada Bapak Ibu, orang tua wali sekalian. Jerih payah dan pengorbanan Bapak Ibu dan keluarga telah membuahkan hasil. Diharapkan semoga mereka mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh sehingga dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kemudian kepada seluruh karyawan dan dosen atas nama pimpinan, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, profesionalitas, dan kerja kerasnya dalam mendidik, mengajar, dan membimbing para mahasiswa sehingga hari ini telah menghasilkan lulusan yang siap mengabdi dan mengamalkan ilmunya kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Dan sekali lagi, mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera sirna dan berakhir hilang dari negeri kita tercinta. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nasru minallah wa'fatkun qarib wa'bashiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa Kepada yang terhormat Bapak Aziz Syukroni MPDI Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin beserta para wisudawan yang berbahagia di tengah kebahagiaan ini marilah sejenak kita menundukkan kepala dan hati kita bermunajat kepada Allah SWT. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan niwafi ni'amahu wa yukaafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yan bagi li celalika al-karimi wa'adhimi sultanika Allahumma salli ala Muhammad wa'ala alim Muhammad Rabbana zalamna anfusana Wa'illam ta'ufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Alhamdulillah Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Tuhan yang maharahman Atas limpahan rahmat dan perlindungan Hingga hari ini di acara wisuda ini Kami memohon kepadamu Semoga diperkukuhkan dalam iman Dipereratkan dalam tali persaudaraan Dan diperkuatkan dalam keazaman Hasrat dan cita-cita kami Agar senantiasa mendapat rizomu ya Rabb Ya Allah antal ghaffar Engkau lah yang maha pengampun Sungguh banyak salah yang kami lakukan Telah menggunung tinggi dosa dan hilaf kami Nimat dan anugerah yang engkau berikan Seringkali kami abaikan Ambulilah kami ya Allah Ambulilah dosa kami Dosa bapak dan ibu kami Dosa guru-guru kami Dosa orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami Para pendiri bangsa Dosa orang-orang yang beriman Baik yang masih hidup Atau yang telah tiada Ya Allah antal hadih Engkau zat yang maha mengatur Engkau perjalankan hidup kami semata-mata untuk mengabdi kepadamu Kami sadar ya Allah Engkau tempat kami meminta pertolongan Hari ini Di hadapan mereka Lika-liku setiap mereka tidaklah sama Jalan yang ditempuh juga berbeda Bahkan onak dan duri yang menghalangi perjuangan mereka pun beraneka warna Kami mohon kepadamu Dalam doa ya Allah Berikan satu jalan yang terbaik Untuk mereka agar selamat dan sukses Melewati itu semuanya Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin di masa depan Yang penuh dengan ketawa Tuhan Hingga mereka mampu diberhitungkan olehmu Masyarakat dan lingkungan Allahumma ya muiz Duhya Allah yang maha memuliakan Sesungguhnya kami takut kepadamu Takut akan azabmu Dan sungguh kami tak layak akan nikmatmu Maka dari itu ya Rabb Izinkan mereka menggabai cita-citanya Meski cita-cita itu berada di langit yang paling tinggi di Jakarta Raya Jadikanlah mereka orang-orang yang tidak lupa Akan jasa orang tua Jasa guru dan dosen yang telah membimbingnya Berikan mereka kesempatan untuk memikul tongkat kepemimpinan Agar mereka berguna bagi agama, nusa, dan bangsa Ya Allah Tak layak bagi kami untuk meminta lebih kepadamu Karena engkau telah memberikan sangat banyak kepada kami Namun ya wadud Siramkanlah kesejukan di hati kami Tanda engkau mendengarkan permohonan kami Allahumma antas sami Engkau adzat yang maha mendengarkan Kabulkanlah segala permohonan kami Dan doa kami ya Allah Rabbana takabbal minna innaka anta's sami'ul alim Watubu alayna innaka anta's tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wakina azaban nar Wa adhilna jannata ma'al abrar Ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin Wa akhiru da'wana anil hamdunillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riktor menutup sidang Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin Wisuda Pasca Sarjana Sarjana dan Diploma Universitas Muhammadiyah Ponarogo Yang ke-49 Tahun 2020 Saya nyatakan ditutup Riktor dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Ponarogo Meninggalkan tempat sidang Riktor dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Ponarogo Yang ke-一-nya hangu Yang ke- Turbo telefon is-nya henник Yang ke-un-nya hangu Yang ke-419 tau Yang kegerikan Yang ke-520 Yang ke-519 Surah Riktor dan anggota Senat fist Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Ajaran Wisuda Bhaskar Sarjana Sarjana dan Diploma ke-49 Universitas Muhammadiyah Ponorko Tahun 2020 Telah terlaksana dengan baik Dan kita tutup dengan bacaan Hamdallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih